Bapak Kapolri, hati nurani bersih saya, saya tentara rakyat, tolong Polri jawab panggil babi saya yang melindungi rakyat. Ini bukan persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh babi saya. Sementara Ari yang baru bebas mengaku... Jadi saudara semuanya, ya kita sudah tahu semuanya. Jadi intinya di sini kawan, eh sebelum lanjut ya, mau subscribe-subscribe dulu kawan ya. Wah, ini sudah beberapa hari ini ya, sejak awal saya mengikuti perkembangannya ini, senior ini. Kalau saya jujur dalam hati saya yang berbicara ini secara pribadi. Saya katakan si nur saya ini, abang saya ini, bapak saya ini, ini duplikat, duplikatnya General Sudirman. Jadi saya menyebutnya General Sudirman zaman 0. Saya tentara rakyat. Saya tentara nasional. Bah. Oke, inilah di hadapan sahabat kura Indonesia. Kalau hati saya ya secara pribadi mengatakan. Inilah General Sudirman zaman 0. Zaman sekarang. General Sudirman dikenal. Sangat dekat dengan prajuritnya. Dan sangat dekat dengan rakyatnya. Disayangi oleh prajuritnya. Dicintai oleh rakyatnya. Saya melihat sosok General Sudirman zaman 0. Melekat di dalam jiwa Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar. Disayangi prajurit dan dicintai rakyat. Karena betul-betul membelah prajuritnya dan rakyat. Bangsa ini patut bangga. Terlebih TNI harus lebih bangga lagi. Karena doktrin TNI cikal bakalnya. Doktrinnya adalah doktrin Jenderal Sudirman. Beliau sudah menjalankan fungsi delapan wajib TNI. Ini saya mau munculkan lagi. Fungsi delapan wajib TNI. Ya. Beliau bukan bergerak sebagai seseorang. Sebagai bukan sebagai seseorang. Tapi bergerak sebagai seorang prajurit. Yang tentunya terdoktrin sebagai seorang doktrin tentara. Maka wajar. Saya lihat khususnya di tempat saya. Di channel saya ini. Beliau. Ya. Disayangi oleh prajurit. Ini ini sudah masuk. Banyak obrolan begini di channel saya. Dan dicintai rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Yaitu rakyat yang setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 45. Ini kawan. Bukan rakyat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Beliau hanya menjalankan ini kawan. Ini. Saya perlihatkan dulu. Lapan wajib TNI ini kawan. Doktrin Jenderal Sudirman. Lapan wajib TNI. Satu. Bersikap ramah-tama terhadap rakyat. Beliau sudah lakukan. Dua. Bersikap santun terhadap rakyat. Beliau sudah lakukan. Menyunjun tinggi kehormatan wanita. Beliau sudah lakukan. Menjaga kehormatan diri di muka umum. Beliau sudah lakukan. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Beliau sudah menunjukkan. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. Beliau sudah menunjukkan. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Beliau sudah tunjukkan. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Beliau sudah jalankan. Artinya doktrin jeneral Sudirman sudah berjalan. Dimana doktrin jeneral Sudirman ini melekat dan terdoktrin dalam jiwa setiap prajurit. Beliau hanya menjelankan doktrin. Ini amanah. Maka saya mengatakan secara pribadi. Mungkin juga sahabat-sahabatku juga berpikiran yang sama. Bahwa Duplikat atau jiwa jeneral Sudirman zaman 0. Lihatlah Brigadir Jeneral TNI Junior Tunilaar. Maka saya mengajak kepada saudaraku sahabatku Indonesia. Dukunglah terus tentara Republik Indonesia. Dukunglah terus tentara nasional Indonesia sebagai tentara rakyat. Dukunglah terus. Tentara yang selalu dekat dengan rakyat. Dukunglah terus wahai sahabatku rakyat Indonesia. Dan perlu saya ingatkan kepada saudara-saudaraku. Jeneral Sudirman sebagai pemimpin militer tertinggi di masa itu. Lahir di tengah-tengah Komplik kemerdekaan kita. Menjalankan pemerintahan militer di saat pemerintahan sipil jatuh ke penjajah. Maka Jeneral Sudirman mengaktifkan pemerintahan militer. Setelah penjajah berhasil diusir dari negeri ini. Tahun 1949 Jeneral Besar Sudirman dengan pasukannya turun gunung dan menuju Jogja. Menuju istana negara di Jogja dan menemui Bung Karno. Dan Jeneral Sudirman mengatakan Saatnya saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil. Bung Karno menjawab Terima kasih Dimas. Artinya Ada dua kepemimpinan di negeri ini yang berjalan secara sejarah. Yaitu kepemimpinan militer dan kepemimpinan sipil. Karena di saat pemerintahan sipil lumpuh Seperti di zaman Bung Karno ditawan oleh Belanda Atau Di saat ditawan oleh penjajah Di mana pemerintahan sipil jatuh Bangkitlah pemerintahan militer. Ini sejarah kawan Sejarah ini jangan engkau lupakan kawan Jika tidak ada pemerintahan militer saat itu Mungkin kita sekarang masih dibawa Kendali penjajah. Baca kembali sejarah kita kawan Makanya kenapa TNI tentara Selalu dekat dengan rakyat Karena lahir dari rakyat Kenapa berjuang untuk rakyat bangsa dan negara Karena memang itulah sejarah bangsa kita Yaitu di mana pemerintahan sipil pernah jatuh Yaitu di saat Bung Karno ditawan oleh penjajah Maka General Sudirman menjalankan pemerintahan yang disebut pemerintahan militer Ini kawan Pak Dirmankan bergerilya Dan tentunya General Sudirman ini tidak berjuang sendiri kawan General Sudirman bahu-membahu Membangun komunikasi Bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama Para ulama Yang pernah kita dengar dulu Yaitu resolusi Nadaletul Ulama NU di Surabaya Di mana para kiai Para santri Dan barisan nasionalis Bersatu Ini kawan Jadi ini pernah terjadi di negara kita Ini sejarah kita Maka penting Angkatan Darat Dan Angkatan Laut Angkatan Odara Atau TNI Seperti inilah Aurah di negara kita kawan Mungkin jarang terjadi Ada yang disebut pemerintahan militer di negara lain Tapi pernah terjadi di negara kita Maka saya katakan Dengan munculnya sosok Brigadir General TNI Junior Tumila R Tampil membela rakyat Membela prajurit Maka saya katakan Inilah duplikat jiwa General Sudirman Yaitu General Sudirman zaman 0 Rakyat Indonesia Bersuara lah Dan katakanlah Kami sosok Kami butuh sosok General Sudirman Masano Yang lebih banyak lagi Salam hormat Sinurku Abangku Bapakku General Sudirman zaman 0 Yaitu Brigadir General TNI Junior Tumila R Saya tahu Bahwa ada yang tidak suka dengan tindakan Yang dilakukan oleh San General Yaitu mereka-mereka Yang apatis atas kondisi rakyat segelilingnya Pasti mereka tidak senang dengan tindakan General Siapa lagi Adalah mereka-mereka Yang ingin memperkaya diri dan kelompoknya sendiri di negeri ini Pasti tidak senang dengan General Tapi yakinlah General Sebagian besar seluruh rakyat Indonesia mendukungmu General Engkau tahu akibatnya Bahwa jabatan dan pangkatmu adalah taruhannya dalam menyampaikan kebenaran membela rakyat Di masa sekarang ini Tapi yakinlah General Masih ada Tuhan Tempat kita mengadu Masih ada Masih banyak rakyat Yang mencintainmu General Masih banyak prajurit Yang mencintainmu General Cintanya prajurit Cintanya rakyat lebih tinggi General Daripada pangkat dan jabatan yang engkau sandang sekarang Saya sampaikan lagi General Cintanya rakyat dan cintanya prajurit kepadamu Itu jauh lebih tinggi nilainya General Daripada sekedar pangkat dan jabatan yang engkau sandang Sukses selalu General Sehat selalu Semoga diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Dan semoga dimurahkan rejekinya dari tempat yang halal dan banyak Beserta keluarga dan keturnanya Sekali merdeka Tetap merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Assalamualaikum uk